Identitas satu dari empat mayat tanpa kepala di pantai kawasan Lampung mulai menemui titik terang. Terkeluaknya identitas salah satu korban itu setelah seseorang melaporkan anggota keluarganya yang hilang saat kecelakaan laut di Indramayu, Jawa Barat. Salah satu jasad yang ditemukan di pantai Lampung Selatan Lampung diduga adalah nelayan dari Indramayu, Jawa Barat, berusia 35 tahun bernama Kasti. Identitasnya terungkap setelah seorang wanita mengenali kaos yang dipakai korban. Pakaian itu mirip dengan seragam keluarga yang pernah mereka pakai bersama-sama. Korban diduga merupakan satu dari enam nelayan yang hilang saat kapal tenggelam di Laut Jawa sekitar satu bulan lalu. Untuk membuktikan pengakuan ini, Polusin berencana akan melakukan tes DNA terhadap pelapor dan keluarganya. Dari si ibu ini menyampaikan bahwa sebulan yang lalu ada komunitas grup nelayan yang berjumlah 9 orang. Tiga, tiga yang selamat, yang enamnya tidak diketahui. Ini pasul diduga merupakan korban dari kapal yang tenggelam di perairan Jawa. Sementara usaha diotopsi di RSUD Bob Bazar Kalianya, Lampung, dua mayat didapati di Lampung Selatan sudah dimakamkan oleh pihak rumah sakit. Jika nanti ada keluarga yang akan mengambil, maka pihak rumah sakit akan kembali membongkar makam dan jenazahnya diserahkan ke keluarga. Sekiranya sebulan terakhir, empat mayat tanpa kepala ditemukan di Lampung di lokasi terpisah, yakni di Pantai Penobaan Bakau Heni dan Pantai Pematang Pasir Ketapang, serta wilayah Tanggamus, yakni di Pantai Karangbolong. Beberapa bagian tubuhnya sudah menerusak lantaran terendam air. Demi Putan melaporkan. Terima kasih telah menonton!